Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pada informasi harian channel Pada kesempatan ini Kami akan membahas informasi terbaru Mengenai pesan penting Kemendikbud ke guru honorer Jelang pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K guru tahap 1 Baik teman-teman Hingga hari ini Tanggal 29 September 2021 Belum ada kepastian kapan pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K guru tahap 1 diumumkan Kemendikbud Tristek sendiri Membatalkan pengumuman kelulusan Jumat 24 September 2021 Setelah mengadakan pertemuan dengan Komisi 10 DPR RI Sebelumnya PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Tristek Anang Ristanto Mengatakan Pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 dalam seleksi P3K guru 2021 Akan disampaikan setelah koordinasi dengan Pansel Nas Yang pertemuannya dijadwalkan pada awal pekan depan Kemudian Dari sekretaris dirjen GTK Kemendikbud Menurut dirjen GTK Kemendikbud Tristek Bapak Iwan Syahril Penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 Merupakan kesepakatan bersama dengan Komisi 10 DPR RI Yang bertujuan untuk memberi waktu bagi Kemendikbud Tristek Untuk berkoordinasi dengan Pansel Nas Agar memperjuangkan bagi para peserta seleksi ASN P3K Peserta yang sudah lolos formasi dipastikan untuk tetap dijamin haknya Kemudian pesan dari Bapak Iwan Syahril Bahwa beliau mengajak guru honorer tetap dapat memfokuskan energi Serta berkonsentrasi pada setiap tahapan Tingkatkan terus kemampuan diri Teruslah belajar dan berbagi dengan memanfaatkan pembelajaran Dari berbagai sumber Termaksud modul-modul yang telah disediakan Kemendikbud Tristek maupun modul-modul lainnya Mari kita bergerak bersama Membantu perjuangan para guru honorer Kata Iwan Kemudian beliau juga berpesan Bahwa kami mengajak seluruh guru dan pihak terkait dalam seleksi P3K Untuk tetap tenang sembari menunggu pengumuman selanjutnya Serta tidak perlu berpengaruh dengan kabar maupun informasi yang tidak jelas Dan tidak dapat dipertanggungjawabkan Tulis Bapak Iwan Syahril Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih